Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibn Mutakin Pada episode kali ini kita bakal bahas sneakers lokal lagi nih Sneakersnya udah ada di bawah nih guys, kita ambil dulu ya Kali ini kita akan bahas kualitas dari sneakers kanki ini Setelah gue pake sekitar 10 bulan, 11 bulanan ya Atau 1 tahun kurang Kira-kira apa sih yang terjadi dengan sneakers lokal ini? Apakah tetap bertahan atau sudah banyak bagian-bagian yang rusak? Sebelum kita mulai video review pada episode kali ini Buat temen-temen yang belum subscribe channel ini Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys Langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini guys Ini dia sneakersnya, artikel yang gue beli Ini adalah Hiro Nobunaga Dan ini gue pake untuk beater Kalo misalnya gue ke kantor gitu ya Salah satu rotasi sneakers gue adalah kanki Hiro Nobunaga ini Kalo menurut gue cukup menarik ya kita bahas sneakers ini Kenapa? Jadi buat temen-temen yang masih ragu atau mempertanyakan kira-kira Kalo misalnya beli sneakers kanki itu Akan seperti apa? Mungkin sedikit banyak video ini bisa membantu temen-temen semua Mungkin beda model atau beda artikel Kualitasnya beda-beda gue juga gak tau Tapi yang jelas ini bukan video endorse Walaupun gue udah beberapa waktu lalu juga minta buat endorse ke kanki Karena mereka juga baru merilis salah satu artikel baru Dan gue tertarik Sampai saat ini belum ada respon dari mereka Buat temen-temen nih yang pengen bantu gue boleh di DM aja kankinya Supaya kita bisa kerjasama gitu guys Kita mulai bahas dulu dari bagian uppernya nih guys Sneakers ini secara overall itu nyaman dipake Oh iya untuk video unboxingnya kalo temen-temen pengen melihat sepatu ini Dengan kondisi baru Impressionnya pertama kali gue beli 11 bulan lalu atau 10 bulan yang lalu Kalian boleh klik link yang ada disini Kondisinya seperti ini Di bagian uppernya ada creasing yang sangat jelas terlihat disini Buat temen-temen yang pecinta sneakersnya empuk Harusnya cocok buat temen-temen semua Memang sneakers ini tuh terlalu empuk sebenernya Jadi kalo misalnya gue liat sekilas ya Teknologi yang diambil oleh kanki ini Di Hironobu Daga Ini adalah perpaduan antara Ultra Boost dan juga Nike Air Max 270 Karena dari siluetnya kalo menurut gue mirip Terus bubble-nya ini besar banget Dan ini bukan cuman bubble Karena di bagian dalemnya ini juga ada boostnya juga Makanya itu yang bikin sneakers ini tuh sempuk itu guys Kita bahas di bagian midsole-nya Selain dari gesekan-gesekan ini Gue sih gak menemukan sesuatu malfunction dari struktur di sneakers ini Karena kalo menurut gue strukturnya tetep solid Dan lem-lemannya juga gak ada yang lepas Masih tetep bagus ya lem-lemannya gak ada yang lepas Dan gue juga pakenya disini bener-bener gue abis-abisan pake sneakers ini Colarnya juga ini gue pakenya sering kelipet gini Kalo misalnya gue masukin kaki ke dalamnya gitu ya Jadi di bagian tumitnya yang sering kelipet ini juga Tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya Jadi materialnya tuh gak yang kurun Gue ini masih dalam tarap normal Masih bentuk shape yang sama Seperti gue pertama kali beli Sedikit satatan di bagian upper-nya ya Ini ada benang yang terbuka seperti ini ya Gue lupa ini apakah sudah terjadi pas pertama kali gue beli Apa karena pemakaian gitu ya Yang jelas disini ada benang yang terbuka seperti ini Selebihnya kalo menurut gue di bagian upper Dan di bagian midsole-nya masih aman-aman aja guys Kemudian di bagian insole-nya ini Warna insole-nya masih belum berubah ya Masih warna orange Dan juga disini ada logo kankinya masih sedikit terlihat Di pair sebelah kanan Dan di pair sebelah kiri ini Tulisan kankinya juga masih terlihat Jadi dari segi kualitas sablonannya Di bagian insole-nya juga oke sih sebenernya Gak gampang hilang gitu guys Nah ini dia penampakannya insole di sebelah kanannya Seperti ini Warnanya tetap sama warna orange seperti ini guys Dan jahitan di bagian dalamnya juga tidak ada perubahan sama sekali Sedikit perubahan nih yang lumayan terjadi Ada di bagian outsole-nya guys Jadi di bagian outsole-nya ini Lumayan haus ya Udah menunjukkan drag heel ya Di bagian outsole-nya Cuma di bagian outsole Di bagian tengah dan di bagian depannya ini Kalo menurut gue masih aman banget Karena material di bagian outsole-nya ini tipis banget Jadi ini harusnya bisa langsung tembus nih Sebentar lagi bakal tembus ke bagian midsole-nya Ke bagian bubble-nya dan juga bagian boost-nya Gue juga penasaran kira-kira Kalo misalnya bener-bener udah abis Ini bakal bolong Atau seperti apa gitu ya Karena ini udah tipis banget Di bagian pair sebelah kiri Kalo misalnya di pair sebelah kanan Gak separah pair yang sebelah kiri Drag heel-nya Ini juga udah lumayan tipis Dan overall di bagian outsole-nya ini masih oke sih Dan di sebelah kanan ini Juga di bagian boost-nya Di bagian tengahnya ini masih terlihat dengan jelas ya Bentuk boost-nya Kalo misalnya di pair sebelah kiri ini Agak sedikit terabrasi seperti ini guys Kalo menurut gue secara overall Sneakers ini gak terlalu banyak berubah yang signifikan ya Dari segi struktur sneakers masih sama Di bagian upper, di bagian midsole dan di bagian outsole-nya Juga tidak ada perubahan yang sangat signifikan Kalo menurut gue dengan harga 200-300 ribuan Ini melebihi value-nya Karena sepemakaian gue yang se-heavy ini Sneakers ini tuh masih bisa bertahan Oh iya kita akan bahas fitting dari sneakers ini Fittingnya tuh kalo misalnya temen-temen biasa pake sneakers Air Jordan Misalnya di Jordan itu pake size 4,4,5 Gitu ya kayak gue pake 4,5 atau 28,5 cm Di kanki ini turunin Jadi masuk ke 4,3 aja Karena ini pake 4,4 gue juga sebenernya masih agak kegedean sedikit Gak terlalu kebesaran banget Walaupun sedikit agak longgar Tapi kompensasinya gue ngikut tali sepatunya tuh bener-bener tight banget Next, kalo misalnya gue beli sneakers kanki lagi Gue bakal turunin ke 4,3 Gitu guys, itu aja sih mungkin yang bisa gue share Tentang kanki Hironobu Naga ini Kalo misalnya kalian pengen share pengalaman kalian pake sneakers kanki ini Kalian boleh share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah Mungkin cukup sekian video kita pada episode kali ini Gue ucapin terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Have a nice day and stay healthy guys Tetap semangat